Pemirsa Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris Al-Mashari optimistis Undang-Undang Penyiaran Rampung tahun ini. Menurut Haris, pada masa sidang mendatang akan mulai pembahasan dengan pemerintah setelah bertahun-tahun dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi di badan legislasi DPR. Haris mengaku draft rencana Undang-Undang yang sudah molor selama 9 tahun itu akan segera dibahas dengan pemerintah dalam masa sidang mendatang. Abdul Haris Al-Mashari menyebut persoalan digitalisasi penyiaran menjadi salah satu isu sentral dalam Undang-Undang Penyiaran. Komisi 1 tetap mengusulkan sistem single mocks atau operator tunggal dan usai rampungnya Undang-Undang Penyiaran, Komisi 1 akan melanjutkan pembahasan Undang-Undang RTRI tentang penyatuan dua lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI. Undang-Undang Penyiaran saya mentargetkan tahun ini selesai. Kendalanya sekarang apa? Sekarang Undang-Undang Penyiaran masih ada pada badan legislatif untuk disinkronisasi walaupun sudah cukup lama sinkronisasi dan harmonisasi di badan legislasi. Saya optimis mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah dimulai pembahasan dengan pemerintah karena sampai sekarang ini masih draft, draft RUU Penyiaran yang belum disahkan menjadi RUU Penyiaran, belum.